Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Menyusun surat lamaran pekerjaan Pada video-video sebelumnya Kita sudah membahas Struktur, surat kebahasaan Isi surat lamaran pekerjaan Kali ini kita akan memelas terlebih dahulu Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan Merupakan jenis surat beribadi Resmi permohonan pekerjaan kepada kantor Perusahaan atau Isitasi tertentu Jadi surat itu dibuat untuk Permohonan kepada kantor Perusahaan atau isitasi Tertentu Itu adalah pengertian dari Isi surat lamaran pekerjaan Selanjutnya Kita akan belajar tentang Apa sih itu isi surat lamaran pekerjaan? Pada video sebelumnya sudah kita bahas Kemudian kita ulas kembali Nah itu ada dua Yang pertama adalah Menurut jenis pembuatannya Yang kedua adalah Berdasarkan sumber informasi Lompokan pekerjaan Silahkan kalian belajar sendiri Di video sebelumnya Oke lanjut Kita akan membahas tentang Struktur sistematika surat lamaran pekerjaan Jadi sebelum kalian tulis Kalian itu harus tahu terlebih dahulu Sistematika surat lamaran pekerjaan Nah disini ada Tangan pembuatan surat Yang kedua adalah Lampiran surat Nama dan alamat surat tujuan Jadi surat itu Ditujukan kepada siapa Kemudian ada Salam pembuka Pembuka surat Isi surat Penutup surat Dan yang terakhir adalah Salam penutup Tanda tangan Dan nantra Nah ini Sistemat kalian Coba di belajar ini Pada pertemuan sebelumnya Atau video sebelumnya Kita sudah Kita juga sudah Membahas tentang Struktur surat lamaran pekerjaan Dan ini adalah Syarat untuk kalian Menyusun surat lamaran pekerjaan Jadi sebelum kalian Menyusun surat lamaran pekerjaan Kalian harus Paham terlebih dahulu Struktur surat lamaran pekerjaan Kemudian kebahasanya juga sudah Kita bahas Pada pertemuan sebelumnya Kita ulas lagi Bahasa surat Menggunakan bahasa yang sopan Terus kebahasaan surat lamaran pekerjaan Bahasa yang baik dan benar Bahasa surat menggunakan bahasa yang sopan Yang ketiga Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas Singkat, padat, inovatif, dan tepat sasaran Bahasa surat juga Harus mudah dibaca Dan sesuai dengan kaedah kebahasaan Dalam hal ini adalah Bahasa Indonesia Kemudian yang terakhir Melengkapi sesuai dengan Mohon maaf Melengkapi sesuai dengan Struktur surat lamaran pekerjaan Seperti alamat Alamat pengirim Tanggal surat Salam pembuka Isi surat Telam penutup Dan tanda tangan Seperti Struktur surat lamaran pekerjaan Sebelumnya Oke, sampai sini Karena sudah paham Kita akan menuju Tip-strip menuju surat lamaran pekerjaan Yang pertama Menggunakan bahasa yang baik dan benar Format penulisan Yang kedua Format penulisan tersusun rapi Dengan bahasa yang jelas Tiga, surat lamaran pekerjaan Hendaknya ditulis tangan Atau diketip Jadi disini untuk Tips-tipsnya Itu kalian itu harus tahu Syarat Kelowongan pekerjaan Apakah suratnya ditulis tangan Atau diketip Itu menyesuaikan Lemohan pekerjaan yang ada Kemudian yang keempat Melengkapi data-data Yang dibutuhkan oleh perusahaan Koistasi Jadi data-data apa saja Yang diperlukan Untuk melamar Suatu pekerjaan Yang lima Lampirkan surat pendukung Seperti ijasa Sertifikat Dan lain sebagainya Mungkin Ini ada Pengalaman Bekerja kalian Atau Sertifikat Sertifikat Yang kalian dapatkan Dalam pelatihan-pelatihan Di luar Selain di sekolah Itu sebagai Sarat pendukung Untuk mendukung Sarat Kutama tadi Seperti ijasa Oke Teman-teman semua Untuk menguji Kalian Buruk akan Membuat soal Untuk evaluasi Disini sudah dijelaskan Buatlah satu surat Lamaran pekerjaan Sesuai dengan Struktur Dan unsur kebahasaan Seperti di Laster dalam video ini Dan di video sebelumnya Pada lawangan Pekerjaan Di samping Ini ada Empat Lawangan pekerjaan Kalau Saya ini Kalian itu Mau Mendaftar Di Salah satu Empat Instasi Nah Ini ada Contoh Lawangan pekerjaan Satu Contoh Lawangan pekerjaan Dua Contoh Lawangan pekerjaan Tiga Dan ini Contoh Lawangan pekerjaan Empat Jadi silahkan Kalian pilih Salah satu Saja Kemudian Kalian Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Kepada Lawangan Pekerjaan Ini Ini juga Dari Shopee Ada Yang Dari Ini Di Perubah Lingga Ini Ini Sebagai Contoh Saja Jadi Kalian Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Oke Itu Saja Silahkan Kalian Kerjakan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetaplah Belajar Dimanapun Kalian Berada